Masyarakat adat Sion Tapina, Kabupaten Buton, meninggalkan kampung mereka menuju puncak gunung berjalan kaki puluhan kilometer. Di puncak gunung Sion Tapina, mereka menggelar prosesi ritual melestarikan hutan. Setiap tahun, masyarakat adat Sion Tapina meninggalkan kampung mereka. Berbondong-bondong menuju puncak gunung berjalan kaki menempuh jarak kurang lebih 50 kilometer. Di puncak gunung mereka menggelar prosesi ritual tutura. Ritual digelar setiap tahun wasiat Sultan Laode Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputa Sangyaiiko. Masyarakat adat Sion Tapina terikat sumpah adat Oputa Sangyaiiko untuk melaksanakan ritual ini. Dalam wasiat Oputa Sangyaiiko, warga berbukim di kaki bukit, di Wasuwamba, Labuandiri, Lawele, dan Kamaru tidak diperbolehkan merusak hutan. Setiap warga pada empat desa itu menebang pohon akan mendapat sanksi. Menanam pohon jumlah sama seperti yang ditebang. Jika sanksi ini diabaikan, warga penebang pohon akan menderita penyakit serta marah bahaya dan sanksi berlaku hingga tujuh turunan. Ya sebenarnya pengadaan ritual ini sudah sangat lama, namun kami yang bisa uraikan itu yang lebih jelasnya sejak aktifnya Sultan Himayatuddin yang dibuat oleh Oputa Ikuh atau Laka Rambau ini. Pada saat beliau datang di puncak gunung seteknya itu, dari situlah setelah sudah menjadi tradisi yang diperkuat oleh Oputa Ikuh ini. Selama tiga hari di puncak gunung, masyarakat ada setempat menggelar berbagai ritual di antaranya Posamburea dan Sangka. Posamburea ritual awal, tujuannya membersihkan keseluruhan benteng keraton Sion Tapina, termasuk situs-situs bersejarah di kawasan benteng. Dalam ritual ini masyarakat mengenakan baju berwarna hijau. Hari kedua ritual Sangka digelar dengan tari-tarian mulai anak kecil hingga orang tua mengenakan pakaian seragam berwarna putih. Hari ketiga merupakan puncak ritual disebut Popawa atau Pemutaran Payung. Masyarakat menggunakan pakaian berwarna kuning. Ritual ini diyakini masyarakat setempat paling sakral, sebab leluhur akan merasuki masing-masing tumpangannya dari keturunan mereka. Dari Kabupaten Buton, Andi Eba melaporkan.